Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sehingga ketika Benyamin Netanyahu menetapkan keputusan gencatan senjata dengan Hamas yang merupakan bagian dari keinginan kuat untuk hidup berdamai dengan tetangga ditentang habis-habisan oleh mereka yang tidak satu perahu dengan Benyamin Netanyahu. Sehingga sampai pada hari ini Benyamin Netanyahu mengalami sedikit kesulitan politik dan akan menyelenggarakan pemilihan umum secepatnya. Saudara-saudara, perdamaian Timur Tengah harus melibatkan Israel. Dengan berdamainya Israel, dengan negara-negara Arab lainnya, maka sudah barang tentu Palestina akan segera menjadi negara berdaulat. Mengapa pesan singkat Sheikh Azaitun ditujukan pula kepada Pangeran Muhammad bin Salman? Karena Pangeran Muhammad bin Salman adalah putra mahkota yang pada hari ini dikenal secara luas sebagai pemimpin de facto Kerajaan Saudi. Dan Kerajaan Saudi dengan berbagai resources-nya merupakan backbone dari stabilitas Timur Tengah. Jika Saudi tergoyang, maka semua Timur Tengah akan goncang. Dan dalam kaitan dengan hubungan dengan Israel, hari ini walaupun belum secara formal ada hubungan diplomatik antara Saudi dan Israel, tetapi sudah ada penjajakan-penjajakan ofisial, sudah ada hubungan berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan knowledge. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada formalitas hubungan diplomatik antara Riyadh dan Jerusalem atau antara Riyadh dan Tel Aviv. Ketika hubungan diplomatik terjalin, maka akan terjalin pula hubungan diplomatik dengan Gulf countries lainnya, dengan Kuwait, dengan Oman tentu, dengan Uni Emirat Arab. Sementara Qatar yang sudah mengucilkan diri dan atau setelah dikucilkan, sesungguhnya Qatar juga sudah mempunyai hubungan perdagangan walaupun Qatar selalu melakukan sesuatu secara individual untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia kecil, tetapi dia punya uang untuk melakukan segala hal. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua ikut berkiprah walaupun hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang baik. Wa ma'ana ilal balah. Begitu yang selalu saya sampaikan pada kita semua. Dan insya Allah, saya sebagai international advisor akan selalu menyampaikan pesan-pesan beliau kepada dunia khususnya yang berkaitan dengan usaha-usaha beliau dan sahabat-sahabat dalam kaitan dengan climate change protection yang sekarang sedang gencar, saya expose, saya perkenalkan kepada United Nations yang berkaitan dengan climate change dan kepada lembaga-lembaga yang lain. mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua tidak hanya sekedar mendidik anak-anak untuk menguasai knowledge dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi keberadaan zaitun, keberadaan az-zaitun juga menjadi bagian dari rahmatan lil'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.